Duh, 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 siang-siang, nyindir dan selonjoran emang enak banget bun panan. Kayak agung jaksa nih, santai pingit. Udah kayak di pantai aja, apalagi sambil mandangin ikan-ikan lucu dan lincah mengemaskan. Oh, bunda pandan anda gimana? Ini tempatnya udah cocok belum nih? Buat santai-santai. Gak cuma memanjakan mata melihat berbagai ikan kopi, tapi kitanya juga dimikir santai. Buat para pecinta kopi wajib kesini. Ada dimana tempatnya? Saya ajak keliling-keliling sama ketemu yang punya. Udahan dulu, sah, santainya. Kenalin sama ikan yang cem-macem ini. Katanya tadi udah hunting-hunting si ikan kopi. Kasih unjuk pun panan dong. Nah, ini dia. Koki di sini gak sembarangan, tapi kualitas sultan. Tempatnya ada di The Fun Gallery, Tangerang, Bantan. Berbagai koki dari harga 50 ribuan sampai jutaan lengkap di sini. Jumlahnya ratusan, coraknya pun beragam. Pas banget buat jadi kesayangan di rumah. Apalagi warnanya bikin happy. Kenan Davania yang udah lama jatuh hati sama si koki. Ini dia, tuan rumah yang kita cari-cari dari tadi. Ada si Fania. Ini Fania sekarang nomor berapa? Aku dikit lagi 13. Padia, ini kamu sebenarnya suka koki itu dari kapan? Sampai akhirnya jadi hobi nih buat ngeliatin mereka kayak begini. Aku suka koki dari akhir tahun 2018. Sampai sekarang. Awalnya hobi dan didukung orang tua. Sekarang, Nanda Fania bisa dibilang ekspert cilik kalau urusan koki. Dari awalnya sekedar kesayangan di rumah, sampai si koki diajak ke berbagai kompetisi. Itu ngapain aja sih biasanya, Fania? Kalau misalkan ikut show kontes kayak gitu, Fania? Yang terakhir di koki Indonesia aku sempat jadi juri. Tuh, itu biasanya yang dinilai apa aja sih emang, Fania? Banyak sih. Apa aja tuh rata-rata? Dari tergantung jenis-jenisnya juga. Kalau misalkan rancu? Rancu yang kurva mulus, jambul tembong gitu. Jambulnya gak boleh bener-bener gak ada gitu. Mesti ada. Makanya, koki-koki di sini gak usah lagi ditanyain soal kualitasnya, bud. Termasuk ikan koki kualitas kontes ini. Tapi nih, Fah, apa sih emang yang bikin si ikan-ikan koki ini punya harga selangit? Rancu segede gitu, itu udah nilai plus. Udah nilai plus? Oh, dari ukurangan itu udah plus ya? Karena rancu itu termasuk mas koki yang pertumbuhannya paling lambat. Tapi kalau dari postur ngomongin rancu, itu yang paling bagus kalau kayak gimana tuh, Fah? Kurvanya harus mulus nih, yang lengkungan badannya itu harus mulus. Oh, ini ya, punggungnya dia itu ya? Iya, punggungnya mesti mulus. Gak boleh geradakan. Tapi kayaknya ada yang juga level kontesnya. Kalau yang itu apa tuh, Fah? Itu Ryukin. Ryukin? Iya, badannya mesti bulat. Bulat? Iya, kayak bulat koin. Oh, harus bulat koin. Walaupun ujung kepalanya itu ada keluarnya gitu ya? Iya, kayak segitiga. Di sini, pengunjung diperbolehkan juga main langsung sama si koki di area sentuh. Ini kolam top view yang dilihat dari atas. Wah, makanya ini bisa kita pegang-pegang nih dari tadi nih. Iya, bisa. Karena pendek nih. Karena pendek. Eh, tapi ini katanya di sini ada maskotnya. Boleh kenalin dong, Wania? Boleh. Ini jenisnya Oranda Minion. Oranda Minion. Dibilangnya Oranda Minion. Ini kenapa dia jadi maskot tapi? Ngomong-ngomong. Dia lucu banget tuh. Matanya hitam semua tuh. Matanya hitam semua. Terus dia coraknya itu sama. Dua sisi itu sama. Kiri kanannya ya? Iya, kiri kanannya sama. Sama nih. Siripnya juga satu ya dia? Iya, siripnya cuma satu. Tapi di tengah. Sama di tengah. Jadi kelihatan rapi nih. Kelihatan rapi. Kalau buat para pecilanya pasti tahu sebenarnya ini cocat ya? Iya, cocat sebenarnya. Cuma ini paling banyak ditawar. Seru kan, Bun? Ikan koki di sini juga macam-macam, Bun jenisnya. Dari yang umum kayak rancu, sampai yang unik macam koki mutiara. Dan ini nih, si kepala balon. Nah, ini namanya kepala balon. Dia ini, kepalanya ya kayak agar-agar gitu. Teksturnya sebenarnya sama kayak agar-agar, cuma orang geli. Nah, ini megangan harus dari bawah. Dari mulut bawah, nggak boleh dari atas. Kalau dari atas ada kemungkinan bakal pecah kepalanya. Oh iya, namanya juga pecinta koki. Soal kesehatan dan perawatan pastinya juga diperhatikan. Jadwal makan sampai asupan dicek langsung secara berkala. Pelet jadi pakanan utama. Sesekali bolehlah dikasih tahu Jepang buat camilan tambahan. Mau punya ikan koki juga? Ada nih, tips terakhir dari Nanda Fania. Pertama, ukuran akuarium harus disesuaikan dengan si ikan ya. Karena dapat mempengaruhi pertumbuhan. Kebersihan air juga harus dijaga. Agar ikan terhindar dari penyakit. Intinya harus tahu informasi soal hewan apapun yang mau kita rawat ya, Bunpan. Biar nggak salah. Dan panjang juga umurnya di rumah. Yuhuuu, e-pop belum selesai nih. Jangan kemana-mana dulu. Nggak lupa, e-pop juga mau ingetin. Demi menjaga penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalkan resiko kematian hingga 73%. Jadi-jadi, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli. Pasangan serasi masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya.